. Seorang pengendara mobil yang kabur tanpa membayar, usai mengisi bahan bakar di SPBU kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, viral di media sosial. Aksi pengendara mobil tersebut membuat petugas SPBU terseret sejauh 70 meter dari pintu keluar. Akibatnya petugas SPBU mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Terkait kejadian ini, seperti yang dilansir dari Kompas TV, Polsek Pasar Rebo pun langsung melakukan penyelidikan. Kapolsek Pasar Rebo, Kompol Haris Rahmat Basuki menjelaskan, berawal dari sebuah mobil mendatangi salah satu mesin pom pengisian. Ketika sudah selesai pengemudi itu langsung tancap gas tanpa membayar lebih dulu. Haris mengatakan, korban berinisial RK, 28 tahun, dalam hal ini operator SPBU bergelantung di jendela kiri mobil. Akibat kejadian itu, korban mengalami lecet di bagian tangan kanan. Selain itu, Haris juga mengatakan pihak korban belum membuat laporan polisi terkait kejadian itu. Namun, pihaknya melalui unit reskrim Polsek Pasar Rebo langsung jemput bola mendatangi SPBU menindaklanjuti peristiwa itu. Kemudian dari rekaman CCTV nantinya, polisi akan mendalami pemilik kendaraan hingga pengemudinya saat kejadian. Menurut Haris, awalnya pelaku mengisi bensin senilai 300 ribu rupiah, tetapi ia kemudian kabur tanpa membayarnya. Hingga saat ini korban RK masih istirahat di rumah dan dalam proses pemulihan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!